Masailur Ramadaninya Tanya jawab Banyak orang yang Saum kuat Saum Tapi sholat tidak Bagaimana dengan orang Seperti itu bagaimana Saum Ketika dia Saum dan Saumnya sah Dia berpahala dengan Saum Saumnya sah Tapi ketika Dia meninggalkan kewajiban sholat Dia dosa Kewajiban sholat Jauh lebih kuat Daripada kewajiban Saum Agak mending, ini agak mending Bukan berarti baik, agak mending sholat Tapi tidak saum Daripada saum Tapi tidak sholat Sholat tapi tidak saum Dosanya besar sekali Tapi lebih besar lagi Kalau sebaliknya Saum tapi Tidak sholat Jadi ketika dia saum Dia dapat pahala Tapi kalau dia meninggalkan sholat Dia dosa Otomatis dosa meninggalkan sholat Merusak pahala saumnya Saumnya sah apa tidak? Saumnya sah Diterima tidak oleh Allah Tidak diterima Berdasarkan hadis yang tadi Malam yada qawla zur Wal amal abih Wal jahal Falaysa lillahi haja Fi ayyada Atama wa syarabahu Siapa orang yang Saumnya tidak meninggalkan Perkara yang sia-sia Atau amalan yang sia-sia Meninggalkan sholat itu Lebih dari sia-sia Dosa besar Siapa orang yang ketika Saumnya melakukan dosa Dosa-dosa besar Dan dosa terbesar Adalah meninggalkan sholat Allah tidak butuh kepada saum Rusak itu saumnya Tidak dapat pahala Sah apa tidak? Sah Kalau tidak dapat pahala Ya sudah saja Buka sekalian Maka dosanya Doba Ya tidak sholat Ya tidak Saum Maka bagus dia saum Tinggal sholatnya Yang selama ini Ditinggalkan Harus dikereyeh Apa dikereyeh itu ya? Di Dijalani sedikit Demi sedikit Berlatihlah ya Berlatihlah Sayang sekali ya Sudah capek-capek Saum Lapar Haus Tidak diterima oleh Allah Hanya karena meninggalkan sholat Ustaz Sotoy Sotoy Kan yang nerima sholat Menolak sholat Kan Allah Bukan ustaz Suka ada yang begitu ya Betul Yang nerima sholat Yang menolak sholat Allah Bukan ustaz Tapi Allah Sudah menerangkan Melalui Lisan Rasulnya Sallallahu alaihi wassalam Sholat Atau saum Yang bagaimana Yang diterima Dan bagaimana Yang ditolak Sudah jelas Sudah gamblang Kalau itu Keterangan dari Nabi Berarti itu dari Allah Karena Nabi Tidak pernah Ngarang-ngarang Sendiri Kata siapa? Kata Allah Allah menyatakan Nabi itu Tidak pernah Berbicara Berdasarkan Hawa nafsunya Semua yang dikatakan Itu wahyu Itu Al-Quran Surah An-Najm Ayat yang kedua Dan ayat yang ketiga Jadi kalau Nabi berkata Itu berarti Ucapan Allah Berasal dari Allah Kata Nabi Sallallahu alaihi wassalam Saum Orang yang Melakukan Dosa besar Selama saumnya Ditolak Bukan kata Ustadz Kata Mubalik Kata Kiai Kata Ulama Bukan Kata Nabi Dan Nabi Adalah Pasti Kata Allah Oleh karena itu Sayang Maka bagi kaum muslimin Yang selama ini Saum Tapi belum Menunaikan sholat Segeralah Tunaikan sholat Kewajiban sholat Jauh lebih kuat Daripada Kewajiban Saum Lakukan sholat Lakukan saum Insya Allah Kehidupan kita Akan jauh lebih baik Boleh jadi Buruknya kehidupan kita Karena buruknya Mu'amalah kita Dengan Allah Boleh jadi Allah Mengabaikan kita Dalam kehidupan ini Dikarenakan Karena kita Mengabaikan Kewajiban kita Kepara Allah Itu Yang pertama Sah Asaumnya Sah Dapat pahala Enggak Enggak Kata siapa Kata Nabi S.A.W. Bukan kata Ulama Kiai Ajangan Ustad Mubalik Bukan Kata Nabi S.A.W. Kiai Ulama Ajangan Ustad Hanya Menyampaikan Wallahu'ala S.A.W.